Hai lebar 30 besi plat semua hai 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 iya Selamat pagi teman-teman dari Raja Wali printing and advertising ya kali ini kita dapat pekerjaan lagi ini neon box yang akan kita maintenance ya teman-teman Nah jadi neon box ini berukuran 4x1 satu sisi ya teman-teman satu sisi kemudian kita akan mengganti keseluruhan kecuali rangkanya ya teman-teman seperti ini ini jadi rangkanya masih kita pakai karena kita lihat masih bisa dipergunakan ya sebelumnya neon box ini memakai akrilik di bagian depannya ya teman-teman kemudian menggunakan stiker dan stikernya stiker printing ya bukan stiker cutting ya teman-teman ini akan kita ganti jadi menggunakan flexi atau backlight ya kemudian nanti nanti kita finishing dengan cutting stiker frame nya juga kita ganti ya kita peremajaan neon box ini teman-teman ini kita sudah setting lampu ya teman-teman seperti ini ini kita sudah sampai di tahap akhir ya tinggal pengetesan kalau teman-teman yang mau tahu cara setting lampu seperti ini ada di video kita sebelumnya ya caranya sangat gampang dan sangat mudah ini kita menggunakan lampu te-led 18 watt ada sekitar 14 eh 16 lampu ya ini 16 lampu untuk ukuran 4 meter Oke teman-teman kita tes dulu ya ini lampunya apakah sudah tersambung dengan baik ya Hai jadi semuanya kita ganti ya kecuali rangkanya ya teman-teman ya ya ini sudah nyala ya ya jadi satu pekerjaan kita instalasi lampunya sudah berhasil sudah selesai dan kita akan masuk di tahap berikutnya Oke selanjutnya kita akan pasang penutup belakangnya nah teman-teman kita menggunakan eseng ya kita pakai eseng seperti ini teman-teman kita ganti yang lama ya supaya kelihatan lebih bagus Nah kita tinggal pakai eseng yang meteran ini teman-teman ya langsung saja kita pasang oke teman-teman setelah penutup belakang selesai kita pasang kemudian kita akan pasang vinilnya ya backlightnya seperti ini nah di backlightnya ini tadi kita sudah pasangkan selongsong ya teman-teman seperti ini kita sudah buat selongsongnya untuk tempat besi beton nanti kita masukkan ke dalam untuk tarikan ya untuk tadi kan supaya vinilnya atau backlightnya bisa kita tarik dengan kencang kita kasih masuk seperti ini nanti kemudian kita ikat dengan atau kita tarik dengan kawat ya oke teman-teman kita setelah kita masukkan besi beton ke dalam ya kemudian kita kencangkan dulu kita menggunakan kabel tis untuk mengencangkannya pertama kali ya teman-teman ya supaya terbentuk dulu ya kita tahu sudutnya dan posisinya dimana kita pakai kabel tis dulu teman-teman untuk mengikat ujung-ujungnya ya ya caranya kita tusuk dulu seperti ini kita jebolkan kemudian kita ikatkan masukkan kabel tis ya jadi kita kencangkan di besi beton yang kita las di rangkanya ya teman-teman seperti ini dan ini dia hasilnya sudah kita tarik menggunakan kabel tis ya teman-teman sudah lumayan kencang tapi nanti setelah ini kita akan tarik lagi menggunakan kawat ya ya ini kita akan tarik menggunakan kawat ya teman-teman ya pertama-tama kita siapkan dulu kawatnya seperti ini ya kini kita double ya kawatnya kemudian kita tusukkan di yang ada besi betonnya teman-teman ya kita putar seperti ini ya kita bisa menggunakan tang ya untuk memutarnya seperti ini kita putar dulu nah ini dia mulai narik ya teman-teman ya kelihatannya ini mulai ditarik tapi ini pun masih bisa kita kencangkan lagi ya nanti kita akan putar lagi ya teman-teman supaya betul-betul vinylnya terpasang dengan kencang ya ya kalau dirasa kurang kencang kita bisa kencangkan lagi kawatnya ya teman-teman kita ambil sepotong besi seperti ini kita masukkan di antara kawatnya kemudian kita putar ya seperti ini teman-teman ya dia akan menarik vinylnya lebih kencang ya ya seperti ini teman-teman ya ini sudah mulai kelihatan vinylnya ditarik semakin kencang ya teman-teman bisa lihat disini setelah kawatnya kita putar ya yang tadi kabel tisnya kencang sekarang sudah longgar seperti ini ya nah ini kita kencangkan lagi kabel tisnya teman-teman ya seperti ini hasilnya teman-teman sudah kita tarik menggunakan kawat dan hasilnya sangat kencang seperti ini ya ini kita akan tes lampunya sebelum kita pasang penutup keliling dari neon box ini oke teman-teman ini dia neon boxnya sudah terpasang penutup kelilingnya ya tadi kita tidak sempat videokan ya kita lupa untuk memvideokannya teman-teman tapi hasilnya sudah seperti ini dan sudah kita pasang juga siku aluminium keliling dari neon boxnya ya selanjutnya kita akan pasang stickernya ya cutting stickernya seperti ini teman-teman nah disini eh vinylnya ini sebelum kita pasang ya di rangkanya kemarin kita sudah cetak atau sudah kita print polanya ya polanya teman-teman jadi kita print sekalian polanya di backlightnya supaya nanti kita tinggal cutting stickernya dan tempelkan langsung mengikuti pola yang sudah kita cetak tapi ini tipis sekali ya jadi tidak kelihatan teman-teman nah itu memudahkan kita seperti ini kita tinggal cutting stickernya kemudian kita tempelkan di pola yang sudah ada di backlightnya ya seperti ini jadi kita bisa tidak usah menggunakan masking tape lagi ya teman-teman cukup menggunakan air sabun seperti ini dan kita kita tempelkan langsung di pola yang sudah ada tidak ya setelah pemasangan logo kemudian kita ke namanya ya teman-teman ya ini ada dua warna yaitu warna biru dan warna orange ya Nah yang kita cetak kemarin di vinilnya itu adalah logo dan tulisan namanya ya teman-teman ya nanti ada satu logo kecil yang kita tidak cetak ya karena nanti kita langsung cutting dan kemudian kita tempelkan menggunakan masking karena tulisannya kecil-kecil ya jadi lebih efektif kalau kita menggunakan masking teman-teman ya kemudian kita pasang tulisan kecil di bawah ini nah ini yang saya maksud kita tidak print ya karena kita disini kita menggunakan cutting stiker yang kita masking ya teman-teman ya jadi kita tidak usah mengikuti polanya kita cuman ukur saja seperti ini ya kemudian langsung kita tempelkan salah satu hai 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 Oke terakhir adalah tulisan SMS yang menggunakan stiker berwarna biru ya kita semprotkan dulu air sabun kemudian kita tinggal cabut stikernya sudah kita cutting dan kita tempelkan ke backlightnya ya setelah kering ini dia hasilnya ya teman-teman ini sudah kering ya seperti ini dan sebelum pemasangan kita akan tes kembali bola lampunya ya semoga tidak ada kendala ya teman-teman ya dan ini dia hasilnya teman-teman setelah kita nyalakan lampunya sangat baik ya teman-teman ya terang sangat terang dan stikernya juga sangat bagus ya warnanya keluar dan ini dipastikan awet karena menggunakan cutting stiker ya teman-teman dan ini akan siap untuk kita pasangkan kembali terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya